Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program kabar tani bersama saya, Fika Novianti. Menteri Pertanian Syahul Yassin Limpo, didampingi Bupati Temanggung Muhammad Al-Hazik, meninjau lahan pertanian di Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Nantinya lahan seluas 300 hektare tersebut akan menjadi kawasan super prioritas pertanian food estate komoditas strategis berbasis hortikultura. Lantas sudah sejauh mana pengembangan program food estate di Pulau Jawa tersebut? Kementerian Pertanian terus menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan pengembangan program super prioritas pertanian food estate. Jumat 15 Oktober 2021 lalu, Menteri Pertanian Syahul Yassin Limpo, didampingi Bupati Temanggung Muhammad Al-Hazik, mengunjungi acara kick-off pengembangan food estate di Embung Bansari, sekaligus melakukan infeksi benih bawang merah dan bawang putih di Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Kedatangan Syahul Yassin Limpo ke lokasi tersebut untuk memastikan jika Temanggung yang selama ini diketahui sebagai salah satu daerah sentra hortikultura, bisa dioptimalkan dalam pengembangan food estate. Di lahan seluas 300 hektare ini nantinya akan menjadi sentra aktivitas pertanian yang terpadu, terintegrasi, yang mencakup komoditas strategis hortikultura, seperti kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Mentan mengatakan, Kebupaten Temanggung merupakan daerah yang sangat cocok dijadikan lokasi lumbung pangan, lantaran memiliki tanah yang subur dan sumber air yang memadai. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan kota-kota besar di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa. Besok kita berharap Bapak Presiden akan menjadikan ini salah satu SPB, Super Prioritas Pertanian, sejenis food estate yang ada di Jawa, di mana Pak Bupati mendorong tempat ini untuk bisa menjadikan salah satu sentra aktivitas pertanian yang terpadu, terintegrasi, yang terkait dengan bawang putih, bawang merah, dan kentang. Nah, dari persiapan ini kita berharap nanti bahwa Presiden akan melihat sama-sama seperti apa kesiapan yang ada dan ini tentu kalau ini berhasil akan menjadi contoh yang bisa diikuti oleh kebupaten lain yang ada di seluruh Indonesia, kurang lebih seperti itu. Bupati Temanggung Muhammad Al-Hazik mengatakan siap dan optimis untuk mendukung pengembangan program food estate khususnya di Pulau Jawa dari Kementerian Pertanian. Menurutnya program ini dinilai bagus karena akan mendapatkan asistensi program dalam budidaya, pengelolaan, hasil termasuk marketnya. Muhammad Al-Hazik menyebut, melalui program ini para petani akan mendapatkan bantuan pembiayaan dari kredit usaha rakyat dengan syarat-syarat yang tentunya lebih mudah dibandingkan pembiayaan sektor-sektor lainnya. Kita rencanakan khusus di kawasan Bansari ini nanti mungkin sedikitnya 30 hektare dengan tanaman-tanaman yang cocok dengan lingkungan alam kita yang pertama bawang putih, bawang merah, kentang, kemudian cabai diselingi dengan tanaman-tanaman yang lain bahkan juga dengan tanaman kopi di pinggiran-pinggiran lahan sehingga petani tidak hanya mendapat hasil dari tanaman utama di program Food Estate, tapi juga dapat tambahan dan tanaman. Demikianlah kabar tani edisi kali ini. Saya Fika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.